Shalom Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali pada video yang berjudul Jalan Kemartiran Seorang Dominikan Vietnam Tidak mudah bagi Pastor Vincentius Doyen berkarya di bawah sebuah pemerintahan yang otoriter Di bawah pemerintahan Kaisar Min Meng, dinasti Nguyen di Vietnam dijalankan dengan tidak memberi kesempatan pada perkembangan iman katolik Raja melarang aktivitas para imam katolik dan menangkap mereka Dalam situasi inilah, Pastor Vincentius berjuang untuk tetap menyebarkan nilai-nilai iman katolik Ia tetap mewartakan Injil di bawah tanah meski dibayangi pengejaran dan ancaman yang bisa sewaktu-waktu mengancam nyawanya Pada tanggal 8 Juni 1838, Pastor Vincentius bertemu dengan Caipan Ia memohon untuk diizinkan tinggal di rumahnya Siapa sangka, dengan langkah ini, Pastor Vincentius justru masuk perangkap Ia dikhianati Caipan Ia kemudian ditangkap dan dikurung untuk diserahkan kepada pihak berwenang di Haidu Caipan melakukan ini demi mendapatkan imbalan yang sudah dijanjikan pemerintah Berbagai upaya dilakukan umat untuk dapat membebaskan Pastor Vincentius Mereka bahkan rela untuk mengumpulkan uang demi membebaskan imam kesayangan mereka itu Namun, Kaisar Min Mang meruntuhkan semua usaha umat untuk mendapatkan Pastor Vincentius kembali Raja itu memerintahkan untuk menghukumati Pastor Vincentius Begitulah, Pastor Vincentius yang dikenal sebagai imam yang penyayang harus rela merenggang nyawa demi imannya Usaha para prajurit untuk membelokkan iman Pastor Vincentius tidak berhasil Ia pun wafat sebagai martir di Vietnam Berita selengkapnya dapat dibaca di website www.penakatolik.com atau melalui link di deskripsi Sekian video kali ini, jangan lupa like dan share Dan jika kamu suka informasi seputar Katolik, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!